Pemirsa sementara itu, usai melakukan kunjungan di Kabupaten Musrawas, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu langsung bertolak ke kota Lebuklinggau untuk memantau penanganan COVID-19 di bumi sepiduk semari ini. Sementara itu, di hari yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu juga mengunjungi kota Lebuklinggau. Pembohon gubernur diterima wali kota Lebuklinggau, Haji S.N. Pranaputra Sohe, Wakil Wali Kota Haji Sulaiman Kohar, Forkopimda, dan Pejabat Teras Pemerintah Kota. Di Posko Induk Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kota Lebuklinggau di Ex Perkantoran Pemkap Musrawas, Kurangan Air Kuti Kecamatan Lebuklinggau Timur 1. Wali Kota Lebuklinggau di hadapan Gubernur dan rombongan melaporkan upaya yang sudah dilakukan saat pandemi COVID-19 ini, di mana Pemkot berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan Lebuklinggau adalah kota paling siap di Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani pandemi COVID-19, mulai dari aspek kesehatan, keuangan, hingga pembagian sembako untuk masyarakat. Mengenai New Normal, Gubernur minta dijalankan tanpa ada paksaan, tetapi tetap mematuhi protokol COVID-19. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa alat semprot, APD lengkap, masker, dan bahan disinfektan. Harapan saya dalam menghadapi New Normal ini, apalagi kota Linggau, 1 Juni ini sudah bertahap akan melaksanakannya, tentu bukan berarti pengetatannya dilonggarkan, namun harus tetap humanis bahwa corona ini adalah virus, bukan benda yang terlihat. Jadi untuk itu, pelaksanaan seperti sanitizer, seperti disinfektan, boleh saja tetap dilakukan, namun bukan berarti membatasi gerak selama physical distancing-nya masih terjaga atau social distancing-nya juga tetap terjaga. Gubernur dan romohan didampingi wali kota meninjau gudang penyimpanan sembako di gedung ex auditorium Pemkap Musirawas. Tim Liputan Selampari TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati